Halo Sobat Gamer, Selamat Malam Jumpa lagi dengan channel kita di game The Sim Mobile Pada video kali ini, saya tidak akan membahas tentang quest ataupun cara besarin anak Disini saya akan mereview update terbaru dari The Sim Mobile yang baru saya update Jadi di Google Play Store itu update nya sekitar 100 MB Saya lupa tepatnya berapa yang jelas 100 lebih Tapi tidak sampai 200 MB Kemudian download lagi di dalam game The Sim nya sekitar 589 MB Pokoknya tidak sampai 600 MB Nah jadi, fitur apa saja yang baru dari update terbaru ini Nah disini kalian bisa lihat Herlum Collection Herlum Collection ini untuk dapetin cerita baru, skill baru, ataupun hobi baru Jadi semuanya terbuka itu bisa dibeli dengan koin Herlum itu Jadi kalau yang warna ungu bisa dibeli dengan koin Herlum yang ungu Yang jelas susah didapat kalau yang ungu Terus yang biru dengan koin Herlum yang biru Dan yang hijau yang paling mudah didapatkan itu Menggunakan koin Herlum yang warna hijau Coba kita coba buka Nah disini Kita buka Ini 25 koin Herlum Kita coba buka sekali Nah dapet ini Generous 2 Sebelumnya kan kita 1 Gak naik-naik Jadi kalau pakai E ini jadi 2 bintangnya Coba sekali lagi dapet apa Ini dapet FLIR T2 juga Yang sebelumnya bintangnya 1 Nah ini otomatis meningkatkan level lifestyle kita juga Jadi Nah disini Di update yang terbaru ini muncul lagi event back ini Mungkin kalian sudah pernah mengikuti event ini Di sebelum update ini Seperti biasa ada Hadiah menggunakan sweet trade box dan royal trade box Harganya juga masih sama 400 sweet box dan 10 koin royal trade box Nah disini kita lihat quest apa saja Quest juga sepertinya masih sama Quest dari event yang tadi Tidak ada quest Baru seperti Star Wars semaren Nah disini ada update terbaru Jadi kita bisa meningkatkan Rumah kita sampai 3 lantai Harga lantai kedua yaitu 20 ribu koin Simoleon Silahkan kumpulkan dulu uangnya untuk membuka ini Nanti kalau koin saya sudah terkumpul Saya buatkan lagi videonya bagaimana membuat lantai yang kedua ini Nanti sekalian kita dekor Nah disini juga ada tiang Tiang ini saya juga belum tahu Karena ini juga sepertinya update terbaru yang barusan Nanti kita coba sama-sama cari tahu Interior wall kayaknya nggak ada yang baru Rooktop juga Nggak ada yang baru kayaknya Sepertinya cuma nambah lantai tadi saja Nah untuk melihat lantai 1 lantai 2 ataupun Yang ketiganya ada di sebelah kanan tadi di atas quest Nah disini ada pertanyaan dari sobat gamer bagaimana cara menghapus anak Tapi saya lihat sekilas juga nggak ada tanda hapusnya Seperti karakter desim kita kan Ada untuk retire nya Kalau ini belum tahu Nanti mungkin akan saya buatkan di video berikutnya juga Kalian bisa lihat di atas 14 quest tulisan 14 quest sebelah kanan Itu ada 1 dan nambang lantai Itu menandakan lantai 1 Kalau kalian klik panah putih sebelah kanan Dia akan nanti ke atas Ini misi back itu Silahkan kalian tinggal klik start dan klik let's go Untuk memulai eventnya Silahkan share, komen, dan subscribe channel ini Bantu untuk mendapatkan 100 subscriber pertama Sampai jumpa lagi di video berikutnya